Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Kupas Mentirta Kupas Mentirta kali ini akan berada Salah satu biasiswa yang ada di Mentirta Yaitu Biasiswa PPA Peningkatan Prestasi Akademik Mau tahu lebih lanjut tentang PPA? Yuk, jatuh! Halo Sobat Kampus, kalian sedang mencari biasiswa? Pas banget nih Di edisi ini, Kupas Mentirta akan memberikan informasi seputar biasiswa PPA Yang dibuka bulan ini Biasiswa Peningkatan Prestasi Akademik atau PPA Adalah biasiswa yang diberikan pemerintah Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Selain meningkatkan motivasi belajar Mahasiswa-biasiswa PPA pun bertujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa Baik dalam kulikuler, kokulikuler, maupun ekstrakulikuler Dan juga menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu Oh iya Sobat Kampus, biasiswa PPA diperuntukkan bagi mahasiswa aktif S1 Yang paling rendah duduk pada semester 2 dan paling tinggi duduk di semester 8 Dan juga bagi mahasiswa aktif program D3 atau diploma Yang paling rendah duduk pada semester 2 dan paling tinggi duduk di semester 6 Untuk Sobat Kampus yang ingin mendaftar biasiswa PPA Harus mengajukan permohonan tertulis kepada rektor Dengan melampilkan berkas berikut ini Pertama, formulir biasiswa PPA Kedua, fotokopi kartu tanda mahasiswa dan kartu rencana studi Ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk Keempat, fotokopi transkip nilai dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 Kelima, fotokopi buku rekening BNI yang masih aktif Kenam, fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang kulikuler maupun ekstrakulikuler Ketujuh, fotokopi kartu keluarga Kedelapan, surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu Kesembilan, surat pernyataan tidak menerima biasiswa atau bantuan pendidikan lainnya Yang diketahui oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan Kesepuluh, sobat kampus wajib mengajukan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM Tentang penelitian, kewirausahaan, dan pengabdian pada masyarakat Sobat kampus diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga tema proposal tersebut Terakhir, jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, sobat kampus akan diberikan surat rekomendasi dari masing-masing fakultas Dan jangan lupa, persyaratan tersebut dikumpulkan sampai tanggal 26 April 2017 Lalu, menunggu pengumuman Proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM Dikumpulkan berupa hard copy dan soft copy Dengan cara burning DCD Bagi yang sudah mengumpulkan hard copy proposal Diharapkan untuk segera melengkapi soft copy-nya Demikian kupas mentirta kali ini Semoga informasi yang diberikan bermanfaat Kita pastikan kupas mentirta di hari dan jam yang sama Sampai jumpa, daaah Terima kasih telah menonton!